assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya bang japan japan gaming Oke ya pada kali ini mencoba bakalan ngebahas tentang PC lagi sih jadi tentu kalian pernah ngalamin ketika kalian nyalain PC itu pas pakai PC tiba-tiba listrik di rumah kalau kalian untuk jeklek atau matilah ya saklarnya martin jeklek Nah itu masalahnya apa sih harinya Apakah emang daya listriknya kurang atau emang masalahnya ada di PC kita atau emang ada komponen PC yang komponen sehingga bikin jeklek nah kita bakalan membahas masalah ini ya kali ini nah seperti pengalaman yang perabang java alamin itu mungkin ada beberapa penyebab ya penyebabnya ada beberapa dan bakalan bang java sebutin sesuai dengan pengalaman bang java di sini bang java akan membagi menjadi dua kategori yang pertama adalah yang pertama adalah apa itu listrik kalian tunjuk kelek ya saklarnya tunjuk kelek ketika kalian pertama kali baru nyalain PC itu listriknya langsung jeklek ya kan atau ketika kalian udah makin PC ya kan awalnya nggak jeklek tapi ketika kalian udah menggunakan untuk kerja yang berat misal membutuhkan daya yang sedikit tinggi misal untuk gaming ya kan dan yang lain atau untuk orang yang dering itu tiba-tiba listriknya jeklek nah itu yang kasus yang pertama sedangkan kasus yang kedua itu adalah emang ketika kalian nyalain PC itu listriknya langsung jeklek begitu nyalain PC listriknya jeklek nah kalian cabut dulu PCnya kalian nyalain listriknya nggak jeklek begitu kalian nyalain lagi colokin lagi nyalain PC langsung jeklek lagi begitu seterusnya Oke jadi kita akan membahas yang pertama dulu dimana ketika kita pertama kali nyalain PC ya kan itu tiba-tiba langsung jeklek tapi setelah habis jeklek itu kan nah kita langsung nyalain lagi sekelarnya nyalain lagi habis itu kita nyalain PC udah nggak jeklek lagi gitu biasanya nyala aja nggak nggak ada masalah gitu nah kalau kayak gini kasusnya itu biasanya itu ada di apa itu bisa dibilang daya listrik kalian ya jadi setiap barang elektronik itu terutama PC ya itu membutuhkan daya yang cukup tinggi dia bakalan nyerap daya buat yang cukup tinggi ketika dia pertama kali dinyalakan gitu nah ini misalnya apa itu kekuatan listrik kalian itu enggak kuat nggak kuat itu bisa langsung jeklek dulu karena bakaran daya yang diserap oleh PC kalian itu lebih besar daripada yang bisa di eh suplai oleh daya listrik meteran kalian gitu loh ya Nah tapi biasanya kalau kayak gini nanti kalian nyalain lagi sekelarnya langsung kalian nyalain PC lagi langsung dia nggak jeklek ini bisa disebut kayak apa ya tegangan awal gitu tegangan awalnya siap ada barang elektronik itu nah itu memang ada kayak gitu gitu jadi kayak langsung tinggi gitu kan nanti kalau udah nyala udah stabil kayak gitu Nah kalau misalnya masalahnya kayak gini ya kan misalnya kayak gini misalnya di awal jeklek langsung kalian nyalain lagi kalian jeklekin lagi sekelarnya habis itu nggak jeklek lagi nah itu bisa kalian pakai coba pakai yang namanya apa itu alat kecil aja alatnya yang murah juga bisa kalian cari di online store ya online store kayak itu toko hijau atau toko merah ya silahkan yang namanya otomatik slow start ya gunanya apa sih yang otomatik auto slide auto start itu jadi kayak gitu membuat apa itu daya yang diserap oleh fisik kalian ketika pertama-tama itu itu di stabilkan dulu sama alat ini ya jadi nggak langsung ngakitnya langsung gede gitu jadi nanti dayanya bakalan masuk ke alat ini dulu nah habis itu bisa kalian nyalain nah jadi dia menstabilkan pergangan awalnya itu ya jadi nggak terlalu ngakit kayak gitu itu kalau masalah kalian di pertamakan nyalain PC jeklek habis itu kalian nyalain lagi sekelarnya kalian nyalain PC PC nyala udah nggak ada masalah nah itu baik-baiknya ya masalahnya bisa kalian selesai kan dengan yang namanya alat automatic slow start ya kalian bisa nyari alatnya itu di toko-toko ijuk atau toko oran atau online intinya banyak ya dan itu harganya juga murah ada yang ya dibawah 100.000-50.000 dapat udah ya dan sedangkan untuk kasus yang kedua itu biasanya misal kalian nyalain PC di awal nggak ada masalah lancar-lancar aja buat browsing ya kan nangisah buat ngetik nggak ada masalah tapi ketika kalian udah gunain buat kerja yang rada berat seperti gaming atau rendering nah itu tiba-tiba listriknya jeklek-tek mati gitu saklarnya nah kalau kayak gini kemungkinan itu ada dua masalahnya yang pertama emang ya kan emang daya listrik kalian itu nggak kuat atau nggak mumpuni lah buat nyalain PC kalian apalagi kalau kalian pas nyalainya bersamaan dengan beberapa barang elektronik yang memang butuhkan daya yang lumayan misal nyalain TV kulkas mesin cuci atau pompa air bersamaan ketika kalian nyalain PC juga jadi dipakai bareng-bareng gitu kan ya ketika awal-awal mungkin masih kuat karena dayanya yang dipakai memang belum seberapa di PC tapi ketika PC kalian membutuhkan daya yang cukup tinggi ya yang lebih besar lagi ketika kalian kembali untuk rendering atau main game dia otomatis jeklek karena karena dayanya emang nggak kuat karena banyak barang elektronik yang apa itu nyala bersamaan jadi buat ngakalin hal ini kalian bisa coba matiin beberapa barang elektroniknya nggak perlu ya sekiranya nggak perlu kalian matiin dulu kalau emang mau kerja berat dan sekiranya buat listrik kalian itu nggak mumpuni seperti ini ini kemungkinan pertama atau kemungkinan yang kedua itu ya itu emang eh apa itu ceklekkan apa itu namanya lah yang buatnya kelekin listrik itu loh ya yang di jodoh meter nah itu emang udah apa bisa udah kendor lah biasanya itu udah kendor udah butuh diganti gitu jadi misal dia kalau emang dayanya tinggi dia langsung diklik karena dia emang nggak bisa nahan gitu biasanya udah apa ya udah kendor lah ya jadi butuh diganti jadi untuk opsi yang pertama sama opsi yang kedua ini bisa dikulang yang pertama itu tanpa biaya ya anggap aja karena ya cuma cukup matiin aja barang elektronik kalau sekiranya ini yang pertama ini udah kalian lakuin kok tetap masih ceklek coba cara yang kedua ini yaitu coba ganti eh apa namanya PCB PCB apa-apa itu ya itu ya saklarnya itu loh saklarnya ada di material listrik itu kalian ganti itu bisa kalian cari di toko elektronik murah juga sekiranya 50ribuan udah dapet ya kan nah coba kalian ganti ya kemungkinan nanti masalah kalian udah nggak ada masalah gitu kelar gitu tapi misal kalau udah kalian coba matiin barang elektronik udah langgan ganti juga masih kayak gitu kok masih ceklek lagi nah otomatis ini ini emang dari daya listrik kalian emang enggak kuat alias kurang gitu ya misal kalian cuma pakai daya listrik yang 450 watt nah misalnya misal 450 watt ya otomatis kurang banget kan ya kalau PC kalian PC gaming PC gaming aja buat PSU aja butuhnya angka-angka rata-rata 500-600 ya kan nah gitu jadi ini mau nggak mau ya raga mahal di kalian harus naikin kekuatan daya dari uat kalian ya wat listrik kalian yang ada di rumah itu ya dan ada kasus yang ketiga dimana ketika kalian menyalakan PC baru dinyalakan jeklek baru dinyalakan jeklek ya kan ini menurut pengalaman biber bagi juga udah kalian coba secara yang pertama yang kedua tadi ya udah enggak mempun dan coba kalian matiin semua nyalain bisa lagi jeklek lagi nah udah kayak gitu jeklek terus itu kalau pengalaman gua yang baru gue alamin itu masalahnya ada di PSU kalian Emang ada yang kung slide alias emang udah nggak layak pakai ini pernah gue alamin jadi jadi tiap gue nyalain PC langsung jeklek nyalain PC langsung jeklek kalau udah gue jeklek lagi langsung jeklek lagi gak mau jeklek lagi dia kalau nyalam sambil nyalain PC kayak gitu terus bahkan gue coba ya udah nyalain udah matiin semua barang elektronik yang lain semua udah gue matiin kamu nyalain PC aja baru awal-awal dan jeklek nah ini kasusnya kalau sama kayak gua otomatis itu dari PSU kalian Emang udah nggak layak pakai atau udah saatnya buat ganti atau komponen itu ada yang konserat lah minimal jadi butuh di service kayak gitu ya ini yang kasus yang ketiga ya kayak gitu ya 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 solusinya ya mau nggak mau kalian harus ganti PSU ya Nah oke lah mungkin itu dulu untuk video kali ini ya semoga info yang gue berikan kali ini cukup membantu kalian yang bagi yang alamin ya kalau ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya di komentar nanti misalnya bakalan gue bantu buat jawab Oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like share and subscribe yang you're but watching